Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya balik lagi di channel Arif Anggara 19 anjay mantul termantul mantul Oke guys nah di video kali ini channel Arif Anggara 19 akan ngasih informasi ini guys ya mengenai pembaruan Senin tanggal 25 September 2023 Nah sarankan kira-kira info update apa saja dan Konami bakal menghadirkan apa aja nih ya di hari Senin mendatang yuk langsung kita akan bahas lengkapnya ya oke yang pertama kita akan bahas dulu menit startup campaign ya for your information bahwa nanti di hari Senin mendatang gitu itu tanggal 25 September hingga tanggal 2 Oktober ini adalah reward hadiah dari bonus login startup campaign ya dimana login pertama kita bisa mendapatkan satu kali gacha epic bin keripik anjas kelasnya kemudian di login kedua ketiga keempat kelima keenam dan ketujuhnya kalian mendapatkan setiap harinya itu 20 koin kalau kita totalkan itu tinggal kali enam berarti ada 120 koin yang bakal kita dapatkan di login kedua hingga login ketujuh Alhamdulillah mantep banget Konami ya Oke guys selanjutnya juga yang kedua kita akan bahas menu link selection ya Oke disini link selection tidak bakal hadir di hari hari apa hari Senin tapi ini berpengaruh terhadap perilisan Epic karena kita tahu ya bahwa Epic bukan lagi dirilis pada hari Kamis guys tapi Konami memindahkan jadwal perilisannya ke hari Senin nah biasanya tergantung link selection yang Konami rilis Nah pada hari Kamis kemarin Konami telah merilis League selection dari Liga Spanyol ya pada minggu kemarin pun hari Kamis Konami merilis League selection dari Liga Inggris dan pada hari Seninnya Konami mengeluarkan Epic dari Liga Inggris yaitu Beckham Rosiki dan juga makan lele kemudian juga nah karena hari Kamis ini Konami merilisnya League selection dari Liga Spanyol otomatis untuk Epic nya pun ya bakal perwakilan dari Liga Spanyol juga nah seperti itu jadi ada berkesinambungan di sana ya oke nah maka kalau kita lihat ke data Epic di versi 3.0.0 ya untuk jadwal perilisannya ini biasanya per Liga top Eropa gitu kan oke dulu Konami telah merilis di berapa minggu yang lalu ya Konami telah merilis national team kemudian juga perwakilan Liga Itali Liga Inggris pun sudah ya termasuk kalau misalkan di data V3.0.0 otomatis untuk perwakilan Liga Inggris Liga Itali Liga Itali pun sudah Konami rilis national pun sudah Konami rilis jadi kita coret aja nah sisa tinggal dua Liga-Liga top Eropa ya ada Liga Jerman dan juga Liga Spanyol nah tadi kita ambil lagi datanya untuk League selection yang Konami hadirkan itu perwakilan dari Liga Spanyol maka 100% nanti di hari Senin datang yaitu Epic dari Spanyol ada David Villa ada Samuel Eto'o dan juga Morientes nah itu untuk perwakilan di hari Senin datang ya oke kemudian nah ini ini adalah paketnya inget kalian bisa dapat satu kali gaca gratis ya hasil dari event startup campaign kemudian juga ini adalah tampilannya nanti bakal dicampur dengan League selection attackers ya oke ada Tuan Muda ada Griezmann ada Rafinha Jared Moreno dan yang lainnya oke kemudian langsung kita akan bahas mengenai prediksi ya ini ini masih prediksi Max rating dari Epic Pin Kripik yang bakal Konami hadirkan untuk Sam Eto'o dia rating awal 85 Max nya sampai 99 dan boostingannya sampai 102 anjas kelas kemudian juga ada David Villa oke dengan rating awal 85 Max nya sampai 98 dan boostingan sampai 101 oh my guys kemudian juga nah ini Liga Spanyol ya bukan dari paket Barka aja makanya dicampurkan antara Barka dengan Madrid nah dari Madrid ada Morientes rating awal 83 Max nya sampai 97 dan boostingan sampai 100 oke guys gimana dengan kalian setujukah dengan prediksi dari channel Arif Anggara 19 dan kalian jangan lupa untuk sebutkan siapa target kalian di Epic Spanyol kali ini ya komen di bawah selesai kemudian juga nah ini adalah prediksi beberapa player yang potensial bisa dapat Max rating yang tinggi ya salah satunya ada Jared Moreno dengan boostingan sampai 96 ada juga Rafinha dengan boostingan sampai 97 terus juga ada Anton Griezmann dengan Max sampai 98 dan Tuan Muda Vinicius Junior dengan Max 97 boostingan sampai 100 semoga ya tapi kita tidak usah berharap lebih dulu ya tapi ini potensialnya ya bisa dibilang potensialnya jadi kita akan tunggu ya semoga benar sih prediksinya kemudian juga nah langsung kita akan bahas yang mengenai event dan juga ajang tour yang bakal Konami Rilis di hari Senin ya karena League Selection dari Spanyol di hari Kamis maka biasanya di hari Seninnya pun untuk ajang tour serta acara bertema temanya pun pindah ke Liga Spanyol atau temanya berpindah ke Liga yang Konami Rilis di hari Kamis ya tapi untuk rewardnya tetap sama aja sih jadi walaupun temanya berubah-ubah tetap aja koin 50 ya dari acara bertema kemudian 60.000 GP serta keahlian pemain di kali empat karena dari ajang tour di kali satu ya kemudian juga dari bertema kita dapat kali tiga ya seperti itu oke kemudian langsung kita akan bahas sedikit mengenai ini pembaruan Kamis tanggal 28 September 2023 ya oke nah kesepakatan undian ingat guys menjadi kesepakatan undian gratis terakhir pada tanggal 28 September karena untuk periodenya pun udah habis ya jadi masih ada kesempatan yang belum mendapatkan Lewan Musiala ataupun Kasimiro dan yang lainnya masih ada kesempatan untuk gaca mereka ya oke kemudian juga nih prediksi juga nih karena di minggu kemarin match-match Liga top Eropa berhenti tapi dilaksanakannya Liga Champions maka otomatis bisa saja ekonomi akan merilis kembali POTW European Club Championship atau POTW Liga Champions aja sekelas oke ini adalah daftar hasil pertandingan dari Liga Champions kemudian gue langsung prediksi nih ya siapa aja sih yang gacor dan potensial bisa masuk ke POTW Liga Champions nanti kalau beneran ekonomi akan rilis ya oke di sini ada Harry Kane dengan Max sampai 99 terus juga ada Odegaard 98 ada siapa lagi ada Lorenzo 97 guys next ada Bui 94 ada Bellingham 99 ya karena dia cetak satu gol ya marid menang karena dia juga kemudian juga ada provider nah keeper yang cetak gol Oh my guys dengan Max sampai 94 tempat ada juga Steng 95 ada Hakimi 97 ada Julian Alvarez 98 di posisi IMF kemudian Joe Felix LWF main baru Barca 98 dan ada Galeno 96 ya itu daftar pemain dan prediksinya ya semoga bisa Konami rilis karena udah bosen POTW hijau terus gitu kan oke selanjutnya kita akan bahas untuk oke nah selanjutnya untuk ajang tur dan juga event pada hari Kamis tanggal 28 potensial ke Liga Fransis ya yang belum Konami rilis lanjutan dari acara bertema national team dan juga ajang nanti kalian bisa dapat 50 koin kemudian 60.000 GP keahlian pemain kali empat dan satu kali gacha POTW dari hadiah ajang tur ya oke guys dan yang terakhir kita akan compare statistik Neymar disini Neymar Alhila dengan Neymar Showtime ya kalau dari segi low fast sama lobted pasti bagusan Neymar Showtime serta finishingnya juga kemudian dari offensive awareness kontrolnya kalau dari segi speed ya dari speed kemudian juga dari segi stamina nya pun yang sama aja guys 11-12 ya walaupun yang Showtime 99 yang Alhilal 98 tapi di sini gua udah seimbangkan ya pakai racikan yang udah gue rekomendasiin maka untuk stamina 73 speednya pun 70 jadi masih lumayan ya 11-12 sebenarnya guys ya nggak ada yang paling bagus tapi kalau di compare dengan edisi Big Times nya jelas lebih bagus yang Big Times walaupun dari segi finishing cuma 74 aja sementara yang Alhilal 84 ya oke guys itu saja untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe sampai jumpa di next video ya dan yang terakhir ini ini adalah Max dari League selection Spanyol guys Bundogan dan juga Rodrigo paling atas ratingnya ya kemudian Max national selection Dembele dan juga Michael Moreno serta Julian Brand paling tinggi juga Max ratingnya ya oke guys wassalamualaikum wr.wb